Halo sahabat Alkos, barengnya sama Aireen di channel Youtube Alat Kesehatan ID Hari ini aku mau kasih tau tentang cara penggunaan dan juga uji akurasi dari Pocket Doppler Sonotrex C Buat sahabat Alkos yang belum nonton nih Tentang video unboxing plus review dari Pocket Doppler Sonotrex C Ini bisa nonton disini ya Atau kan nanti aku bakalan kasih link juga di description box Dan buat kamu yang belum tau Doppler itu apa sih Ini tuh alat yang digunakan untuk mengukur detak jantung janin Dan menurut aku Doppler ini satu alat yang penting ya dipunyain sama ibu hamil Khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini Untuk mengurangi frekuensi ke rumah sakit Anyway sebelum kita mulai video tutorialnya Tolong dong lonceng notifikasinya dinyalain dulu Supaya gak ketinggalan sama update video-video kita tentang alat kesehatan Kalau gitu langsung aja kita ke video tutorialnya Sahabat Alkos kita mulai untuk setting menu Fatal Doppler Sonotrex C Disini ada tombol on offnya Kita tekan agak lama untuk nyala ini ya Oke udah nyala Di sebelah sini ada sesuatu yang bisa di scroll Nah ini buat menurut diri juga naikin volume ya Aku volume yang paling banteng deh Dan alat ini tinggal dicabut aja Ini merupakan untuk scan-nya Disini ada tiga mode Mode yang satu itu merupakan mode real-time Dimana pembacaan yang akan ditampilkan secara langsung pada layar LCD Buat ganti ke mode berikutnya tinggal dipecat disini sekali Jadi mode kedua Ini untuk memilih pengukuran dengan mode average Dimana LCD akan menampilkan hasil rata-rata Dan untuk mode yang terakhir yaitu mode ketiga Dipecat sekali lagi Ini merupakan mode manual Jadi hasil akan muncul ketika tekan tombol kanan Kita coba ya Aku pinjam detak jantungnya seseorang disini Oke Misalnya ya kayak gini ya Aku mau banteng Terus aku pencet deh sekali disini Nah di detik ketika aku mencet Itu berarti detak jantungnya adalah 90 Oke deh Selain itu disini juga ada pilihan menu yang lain Tadi tekan tombol sebelah kiri yang enggak lama ya Nih disini kamu bisa untuk pengaturan bahasa Nextnya bisa untuk tanggal Berikutnya bisa untuk waktu Bisa juga untuk review Dimana nanti aku juga akan kasih contohnya kayak gimana Dan juga bisa exit Oke Kita coba kalau kita mau review ya Sekarang Aireen mau tunjukin Kalau Fatal Doppler Sonotrex C ini Bisa merekam sampai 10 data Jadi data internal gitu ya Oke Nah caranya adalah Pencet tombol sebelah sini Munculkan tuh ID-nya Terus tinggal diganti Misalnya mau rekam di ID berapa Aireen coba di ID 5 ya Terus kita pencet sekali Kalau udah berubah warna putih Berarti dia udah mulai merekam nih Kalau udah pencet tombol ini Oke Terus buat ngeliatnya gimana Kita masuk lagi ke menu Ditekan yang lama Terus kita ke review Nah ini udah pas banget ya Angka 5 Kita pencet Tunggu bentar Nah ini adalah hasil rekamannya itu tadi Kalau udah selesai Kita tinggal aja Nah ini bahasanya bisa diganti tuh Bisa baca gak sahabat Alkes Hurufnya apaan tuh Putih setnya disini ya Kalau udah selesai Tinggal dipencet deh tombol ini lagi Bye bye Next ID mau tunjukin Untuk uji akurasi Dari Vatal Doppler Sonotrex C Jadi kita mau lihat ya Apakah si Doppler ini nih Akurat atau enggak Pake Vatal Heart Simulator Kita nyalain Dopplernya Kita nyalain juga simulatornya Terus kita bisa atur Kira-kira Mau berapa sih Dota jantungnya Katakanlah 150 ya Jangan lupa Kita kasih gelnya terlebih dahulu Pas di tengah tangannya ini nih Oke Terus probenya Itu juga harus pas di tengah-tengah Dan juga tangannya Gak boleh kira Tangan-tangan nih Suka tremor tangannya ini Oke Kita lihat ya Kalau Doppler-nya Nitrus Taraaa Mendekatin ya 150 Beda satu angka Yang namanya toleransi Babe Oke Next kita mau coba ya Untuk 60 Kita coba yang paling kenceng banget nih 200 200 Sepel Kayak berasa Kalau lagi ada cogan lewat gitu ya Kayaknya tangannya airin Gerak lagi Terus pas di tengah Dan gak boleh gerak Tuh 200 10 209 208 Masih masuk angka toleransi So terbukti ya Kalau si Doppler yang satu ini nih Akurat Nah jangan lupa Kok udah selesai Kita matiin juga ininya Ini juga kita matiin Nah si probenya ini Kita bersihin Pakai tisu Supaya gak ngerusak alat Selesai deh So Selamat Alkes Menurut Ayrin Buat cara penggunaan Pocket Doppler Sonotrex C ini Gampang banget Cuma tinggal ditempel-tempelin Gitu aja ya Dan juga uji akurasinya Mantel Berarti beneran nih Alat itu akurat Kalau menurut sahabat Alkes Kayak gimana Atau mungkin Kamu punya Doppler sejenis Boleh dong Comment di bawah Supaya kita sharing-sharing Kita comparing Juga boleh Atau mungkin Sahabat Alkes Punya request nih Supaya Ayrin Bakalan review Alat kesehatan apa Boleh juga Tulis di bawah Nanti Ayrin beli dulu ya Alat kesehatannya Baru aku review Oke Oke Anyway Jangan lupa Buat like Subscribe Dan juga share video ini Ke temen-temen Sahabat Alkes Supaya sama-sama Teredukasi Dan juga update Informasi tentang Alat kesehatan Follow juga ya Instagram kami At alat kesehatan ID Underscore official Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa